Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Foclip tips and tricks, semua pasti bisa Kali ini kita akan bicara tentang baterai traction Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama produsen baterai traction Merknya GS Mau tau? Check it out Halo Pak Agung Selamat datang di kantor kami Nih kami kan udah banyak nih kerjasama dengan GS Betul sekali Pak Kami mungkin sobat-sobat Foclip mania juga pengen tau nih tentang GS Seperti apa? Boleh diceritain Pak Agung? Tentang GS baterai khususnya ya? Seperti apa? Oke Pak Mungkin GS baterai itu merupakan anak perusahaan ya Pak ya? Dari Astra Auto Part Di mana Astra Auto Part ini berkerjasama dengan GS Yuasa Jepang Di mana GS Yuasa Jepang sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 1895 Jadi ini brandnya itu made-nya made in Jepang gitu Pak ya? Betul Pak Oh pasti Jepang ini Pak? Pasti Jepang Pak Oh pasti Jepang ya Terus selanjutnya gimana Pak? Kemudian GS baterai Indonesia sendiri itu berdiri sejak tahun 1972 72 ya? Di mana kita pertama kali itu pabriknya ada di Sunter Pak Sunter sini Jakarta Timur juga ya? Sama Pak Oke 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 Kemudian untuk produksi pertamanya adalah baterai otomotif dan motorcycle Pak Jadi baterai motor mobil Mobil sama motor Betul Terus untuk baterai traction nih yang seperti kita beli selama ini dari GS baterai itu produksinya dari tahun berapa sebenarnya Pak? Ya untuk produksinya sendiri itu kita mulai di tahun 1996 Pak 1996? Sudah ada ya Pak? Sudah ada Pak Oh berarti Foclip Electric itu 1996 sebenarnya sudah ada Pak ya? Sudah ada Pak Tapi belum banyak seperti sekarang Mungkin dulu masih sedikit ya Pak ya? Betul Betul Oke itu Terus sampai dengan sekarang kapasitasnya sudah besar dong Pak di pabriknya? Ya untuk kapasitasnya sudah besar Pak kita Pak Ada di mana Pak lokasi sekarang? Untuk sekarang kita produksinya ada di Karawang Pak ya? Tepatnya di kawasan industri Suriacipta Pak Iya Oh di Karawang sana? Karawang Timur Betul Jawa Barat hitungannya Pak ya? Hitungannya Jawa Barat Betul Kalau untuk supplynya itu jenis baterai apa saja sih Pak yang bisa disupply sama GS baterai ini? Nah untuk yang kita supply itu ada 3 macam Pak Tiga macam? Untuk yang tipe V-series Kemudian ada yang GC Kemudian ada yang EB Jadi untuk yang tipe V-series sendiri itu biasanya untuk forklift Pak Oh untuk forklift? Elektrik forklift Dimana biasanya untuk restrak Kemudian counterbalan dan pallet mover Oh iya 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 Untuk V-series sendiri kita ada 2 macam Pak Jadi ada yang tipe untuk standar G-S atau standar Jepang yang biasa digunakan untuk forklift-forklift merk Jepang Dan ada juga yang DIN Pak DIN itu yang khusus untuk Eropa Oh untuk Eropa berarti? Betul Pak Iya untuk Eropa Jadi beda Pak ya forklift antara baterai Jepang sama Eropa itu beda Pak Beda Pak Secara dimensi saja sudah berbeda Oh berbeda sekali Oke oke Untuk gini Pak Kan kami dari Kianis itu kan biasanya kan beli dari GS baterai nih Betul Sebenarnya apa sih? Kenapa sih kok kami harus beli? Biar forklift mania tahu nih Pak Kenapa kok harus beli dari GS baterai nih? Value-nya apa nih? Nah value-nya itu yang pertama Pak Kalau beli dari PT GS itu yang pasti pertama adalah original Pak Original pasti ya? Iya karena apa memang kita sudah dapat design dari GS biasa Jepang Pak Oke lessonnya sudah dari Jepang ya betul Iya jadi kita memproduksi untuk yang di Indonesia dan distribusikan di Indonesia Oke siap-siap Kemudian yang kedua kita merupakan bagian dari Astra Group Pak Jadi Bapak tahu sendiri lah Iya lah Astra udah gede lah Pak Udah besar Pak gitu kan Jadi udah pasti terjamin lah Pak Karena kualitas momen mutunya pasti sudah terjamin Suap Baik-baik Terus apa lagi Pak? Kemudian yang ketiga itu kita baterai yang kita supply Itu benar-benar baru Pak Baru dalam arti kalau bahasa gaulnya itu fresh than open Oh fresh than open ya? Oh jadi jadi pada saat Bapak mau order ke kita baru kita buatkan oh oke oke, jadi order dulu kita buka PO dulu baru dibuat Pak buatkan, betul oke, jadi kayak makanan aja Pak ya makanan kan kalau makin anget makin enak gitu Pak makin enak, jadi kita buat ibaratnya itu barang-barang baru bukan diangetin Pak oh, udah anget itu beda lagi rasanya beda lagi Pak, tesnya udah berkurang Pak terus apa lagi Pak yang bisa, biar Fockemania makin tertarik nih kalau untuk yang keempat adalah terkait dengan umur baterai Pak usia dari baterai, left-time Pak ya usia left-time baterai kita estimasi di 4 tahun Pak 4 tahun? ya, dengan cycle-nya itu diantara 1200-1300 cycle 1200-1400 cycle, cycle apa sih Pak? belum tahu nih Pak cycle itu apa nih cycle itu yang dimaksud cycle adalah kalau bahasa gampangnya adalah berapa kali charge Pak jadi ibaratnya Bapak nge-charge nih Pak mau nge-charge full ataukah nggak full itu hitungannya berkurang 1 oh, begitu-begitu jadi misalnya ini lagi separoh di charge masih dihitung 1 cycle gitu Pak? betul Pak oh, sampai misalnya 20% batas kan, kalau saya denger kan batas minimal pengecasan baterai itu di 20% kan Pak ya? betul Pak berarti 20% pun dihitungnya 1? 1 Pak oh, oke jadi itu kali kan 1200-1300 oh, sampai 1300 jadi estimasi 4 tahunan Pak ya? iya oke, oke ada lagi Pak mungkin? mungkin yang kelima karena tadi lifetime-nya panjang ya Pak ya kita itu untuk platnya yang positif itu terbuat dari fiberglass Pak oh, lebih awet gitu Pak? lebih awet Pak jadi mungkin kita tahu merek-merek lain itu kan biasanya yang platnya positif bukan dari fiberglass tapi dari plastik Pak oh, beda Pak ya itu? jadi lebih awet gitu? lebih awet Pak karena kelenturannya juga beda kalau plastik ketika itu ada bending atau apa itu biasanya langsung neku atau pecah Pak kalau fiberglass itu masih bisa balik lagi oh, oke siap, siap, siap untuk lead time dari file-nya sendiri gimana Pak? iya, kalau untuk lead time dari story kita itu diestimasi 1-2 minggu Pak oh, 1-2 minggu jadi kita masih bisa cepat karena kita sudah meskipun fresh the open kita sudah memperniapkan beberapa tipe yang dimana itu merupakan fast moving Pak oh, iya, iya jadi kita tidak ada namanya apa ya stok-stok lama kita jual tidak ada oh, iya jadi benar-benar baru oke, oke terus kita nih beli nih saya beli terus apa sih yang bisa kita dapat Pak dari kan Bapak jual nggak jual aja dong Pak ada pasti after sales-nya itu gimana Pak untuk after sales-nya sendiri? kalau untuk misalkan customer beli ke kita Pak itu biasanya ada namanya after sales support iya nanti pada saat customer membeli itu kita akan ada perawatan setiap 3 bulan sekali selama masa waranti di mana masa waranti kita adalah 1 tahun Pak 1 tahun masa warantinya namun tidak menurut kemungkinan jika misalkan ada 1-2 bulan ada problem dengan baterai itu kita pasti akan datang oke siap-siap jadi ada support-nya Pak ya? betul Pak jadi warantinya ada terus layanan after sales-nya juga ada ya? yes, betul oke, oke terus setelah misalnya nih Pak saya beli baterai nih beli baterai baru penanganannya yang paling tepat itu seperti apa sih Pak? penanganannya supaya lead time-nya sesuai dengan yang Bapak informasikan tadi nah, jadi gini Pak jadi sebenarnya baterai yang sudah kita produksi dan sudah siap dikirim customer itu itu kondisi baterai adalah sudah siap dipakai Pak oh siap pakai, jadi langsung dipakai aja boleh? betul Pak, langsung itu sudah kondisi full charge jadi itu kalau misalkan langsung pakai silahkan kalau misalkan Bapak tidak memakai itu disarankan dari kita adalah setiap 1 bulan sekali harus di charge Pak oh, jadi tidak didiemin gitu aja Pak ya? iya betul karena apa meskipun baterai itu diam itu ada namanya safety charge Pak betul, betul Pak jadi akan berkurang sendiri lama-kelamaan kalau tidak di charge nanti dia akan drop sendiri dan bisa menutup kemungkinan akan namanya supervision Pak klubnya akan memutih dan mengakibatkan tidak bisa di charge dengan charger bawaan dari forklift sendiri oke, siap-siap jadi paham kita oke Pak, satu lagi nih Pak untuk yang terakhir mungkin pertanyaannya jadi bagaimana sih kalau misalnya kami sudah tahu tinggal telepon Pak Agung kan kalau dari forkliftannya semua Pak pengen menghubungi dari baterai misalnya mau beli atau mau konsultasi atau mungkin ada mau pertanyaan-pertanyaan tertentu detail teknisnya itu bisa hubunginya kemana Pak? nah mungkin teman-teman dari forkliftannya bisa lihat di 68 kami ada yang di instagram instagramnya ada? iya, kemudian ada di facebook facebook juga ada Pak di link in oh link kan juga ada? iya, dan juga ada tiktok juga Pak wah ada tiktoknya iya Pak, mungkin yang lagi wayboy ya Pak ya iya betul-betul kemudian ada twitter dan yang terakhir itu yang pastinya teman-teman bisa lihat ada di youtube Pak oke, di youtube-nya juga ada Pak betul Pak mungkin nanti juga bisa di-share Pak ya di kami tentang nomor-nomor telepon marketingnya Pak baik Pak iya, biar lebih gampang lah hubunginya kalau di twitter kan agak susah juga kan iya betul Pak tapi kalau nomor teleponnya ada bisa lebih bagus Pak baik Pak Foclip Mania semua kalau mau perlu baterai nanti bisa langsung konsultasi ke marketingnya oke Pak Agung, terima kasih Pak terima kasih Pak iya, selamat sore selamat sore Pak terima kasih sukses selalu Pak nah, Foclip Mania kita tadi udah bicara banyak ya udah mengenal banyak dapat informasi banyak tentang GS baterai dari Pak Agung ya Pak Agung dari produsen dari produsen GS baterainya udah banyak kita tahu udah banyak kita pelajarin kalau sobat Foclip Mania mau tahu mau beli nanti lihat di deskripsi ya di deskripsi silahkan dihubungin langsung ke GS baterainya ya tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel kita semakin berkembang bye-bye bye-bye where did you go when I needed you most where did you go when I needed you most water you 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 Terima kasih telah menonton!